Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali tajaran matematika mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal ayo kita berlatih 6.1 halaman 11 buku Matematika kelas 8 SMP untuk semester gena. Kita mulai dengan nomor satu, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui masing-masing gambar berikut. Jadi perlu diketahui untuk ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Kalau yang dicari sisi mirinya berarti itu nanti kita menggunakan tambah. Kalau yang dicari salah satu sisi siku-sikunya, jadi ini sisi siku-siku, berarti kita perkurangkan. Nah sekarang kita coba mulai dengan bagian gambar A. Ditanya X-nya, karena sisi mirinya yang ditanya berarti kita gunakan tambah. Jadi kita mulai dengan X pangkat 2 sama dengan 15, ini 15 ini, pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Kita selesaikan ini, 15 pangkat 2, 225. 12 pangkat 2 sama dengan 12 kali 12, yaitu 144. Kita jumlakan hasilnya, 369. Dan kita cari X-nya, kita akakkan ini 369, dapat 19,2. Kemudian bagian B. Kita lihat lagi, X-nya ini adalah sisi siku-sikunya yang di daerah sini. Berarti kita perkurangkan nanti. Nah sekarang kita mulai ini, 13, 13, 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 yang ini. Berarti X pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2, 169, kurang 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kita perkurangkan X pangkat 2 sama dengan 169, kurang 25, 144. Untuk cari X-nya, pangkat 2 ini kita jadikan akar 144. Akar 144 itu adalah 12, karena 12 kali 12 sama dengan 144. Pindah bagian 1C. 1C kita lihat kembali, oh yang dicari ini adalah salah satu sisi siku-siku. A ini sisi miring, berarti ini sisi siku-siku dan ini. Karena sisi siku-sikunya yang dicari, berarti nanti kita perkurangkan. Kita mulai dengan ini, X pangkat 2 sama dengan, oh ini A ini, A pangkat 2 sama dengan 10,6 pangkat 2. Jadi ini dipangkatkan, dikurang 5,6 pangkat 2. Hasilnya 10,6 pangkat 2 itu sama dengan 112,36. Diperkurangkan dengan 5,6 pangkat 2 itu sama dengan 31,36. Kita perkurangkan ini, hasilnya 81. Jadi X, A sama dengan akar 81, jadi A-nya di sini, sama dengan 9 inci, akar 81 itu 9. Sekarang kita pindah di bagian D, yang dicari adalah A-nya. Kita lihat, A ini adalah sisi siku-sikunya, berarti nanti kita perkurangkan. Kita mulai dengan 10,4 pangkat 2, dikurang 9,6 pangkat 2. Kita selesaikan ini, 10,4 dipangkatkan 2 itu sama dengan 10,4 x 10,4 yaitu 108,16. 9,6 pangkat 2 itu 92,16. Kita perkurangkan hasilnya 16. Jadi cari A, kita akarkan akar 16, yaitu A sama dengan 4 meter. Pindah bagian C, kita lihat. Yang dicari adalah salah satu sisi siku-sikunya, karena ini sisi miring, berarti ini sisi siku-siku. Kita cari nilai X, X pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64, 6 pangkat 2 itu 36, kita perkurangkan, dapat 28. Jadi X sama dengan akar 28. Kalau kita cari hasilnya sekitar 5,3. Jadi 5,3 ini kalau dikali mendekati 28. Sekarang bagian F, kita cari C-nya. Karena ini adalah sisi miring, maka kita gunakan jumlah di sini. Kita mulai dari 9,6, 9,6 pangkat 2 ditambah dengan 7,2 pangkat 2. Ini diselesaikan dapat 92,16. Ini juga diselesaikan dapat 51,84. Kita perkurangkan hasilnya 144. Jadi cari C, ini pangkat ini kita jadikan akar. Akar 144 adalah 12. Jadi C-nya 12 kaki. Karena di sini satuannya adalah kaki. Sekarang pindah nomor 2. Jadi nomor 2 ini ada piang listri dan ada penyangga di sini. Pertanyaannya, jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut. Mengukur langsung kawat tersebut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Kemudian tentukan panjang kawat. Jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. Jadi pertama-tama kita gambar tentunya denanya ini. Kita bentuk tiang listri dan kawat penyangga. Membentuk segitiga, situ-situ seperti gambar ini. Kemudian kita cari panjang kawat ini menggunakan rumus Pitagoras. Sekarang kita jawab B-nya. Berapakah itu kawat penyangga di sini? Kita tulis K saja kawat berapa panjangnya ini. Jadi kita gunakan Pitagoras 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 64 tambah 36. Jadi 6 pangkat 2 itu 36. Kita jumlakan ini sama dengan 100. Berarti K-nya sama dengan akar 100. K-nya sama dengan 10. Jadi panjang kawat adalah 10 meter. Oke sekarang soal nomor 3. Nomor 3 ini kita disuruh cari panjang X. Nah ini karena ini panjangnya 12. Otomatis juga di sini adalah 12. Oke karena 12 kita gunakan Pitagoras. Berarti ini salah satu sisi siku-sikunya yang dicari. Berarti nanti perkurangkan. Mulai dari 20. 20 pangkat 2. Dikurang 12 pangkat 2. Ini 12. 20 pangkat 2 400. Kurang 12 pangkat 2 144. Kita perkurangkan ini dapat 256. Sehingga cari X-nya sama dengan pangkat 2 ini kita jadikan akar. Akar 256-nya itu dapat 16. Jadi panjang X ini adalah 16. Pindah gambar kedua ini. Kita disuruh cari panjang X. Ini tidak bisa kita selesaikan. Seharusnya kita cari dulu ini. Anggaplah ini tinggi. T. Nah ini T. Berarti T pangkat 2 sama dengan ini 13. Pangkat 2 kurang 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu 169. Kurang 5 pangkat 2 itu 25. Kita perkurangkan ini. Dapat 144. Jadi T-nya sama dengan akar 144 yaitu 12. Jadi ini setelah didapat kita bisa cari X-nya. Yaitu X pangkat 2 sama dengan 35. Ini 35 ini pangkat 2. Ditambah ini tadi 12 pangkat 2. Berarti X pangkat 2 sama dengan 35 pangkat 2 itu adalah 35 kali 35 itu 1225. Ditambah 12 pangkat 2 itu 144. Kita jumlakan. Dapat 1369. Jadi X-nya kita akarkan ini. 1369. X dapat 37. Sekarang nomor 4. Apakah sebuah segitiga yang panjang ketiga sisinya berduk-turu 9, 12, dan 18 itu siku-siku? Kalau saya gambarkan ini, apakah ini, kalau ini 9 panjangnya ini 12, ini 18 akan memintu segitiga siku-siku? Nah, caranya kita pakai ini, kita goras. Jadi 18 pangkat 2. Ini sisi miring ini 18 yang paling, yang panjang. Apakah sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2? Nah, kita selesaikan. 18 pangkat 2 itu 324. 12 pangkat 2 itu 144. 9 pangkat 2 itu 81. 144 angkat 81, 225. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan ini beda. Kalau beda seperti ini atau tidak sama, maka dia tidak membentuk segitiga siku-siku. Kecuali sama hasilnya, baru dia membentuk segitiga siku-siku. Jadi di sini ke tengahnya, 324 itu besar. Lebih besar daripada 225. Sehingga jawabannya bukan segitiga siku-siku. Karena kuadrat sisi miring tidak sama jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi ini tidak sama. Oke, sekarang di nomor terakhir, nomor... Sekarang nomor 7. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X, 15, dan X tambah 5. Tentukanlah nilai X. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini panjangnya X, ini 15, ini X tambah 5. Ditanya berapakah ini nilai X. Jadi kita gunakan, kita boras. X tambah 5. X tambah 5 dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Kita selesaikan ini. Caranya X kali X. X kali X, X pangkat 2. Untuk cari 10, 2 kali X, kali 5, 10 X. Kemudian ini 25 adalah 5 pangkat 2. 25 sama dengan. Kita tulis kembali ini. Tambah ini diselesaikan 15 pangkat 2. 225. Kemudian kita pindahkan ini. Kumpulkan. Jadi ini tulis kembali X pangkat 2. Kurang. X pangkat 2 ini berasal dari ini. Ini positif. Pindah ruas. Jadi kurang. Tambah. Ini tambah ini. Kemudian 10 X dari ini. Sama dengan. Yang angka. Kita kumpulkan. Jadi ini tulis kembali. 225 kurang. Ini kurang berasal dari ini. 25. 25 dari ini. Kita selesaikan. X kurang X itu 0. Habis. Tinggal yang muncul. 10 X. Sama dengan. Ini perkurangkan. 225 kurang 25. 200. Nah sekarang cari X nya. Kita bagi. 200 ini. Dibagi dengan. 10 ini. Jadi X nya. Dapat. 20. Itulah yang. Sampai kita bahas. Dan beranfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.